Gara-gara smartphone Cina, saya rasa itu alasan yang paling tepat sih kenapa Samsung akhirnya ngeluarin lini barunya ini, Galaxy M. So, Galaxy M bakal jadi senjata Samsung buat ngeladenin serbuan smartphone murah dari Cina. Nah, di keluarga Galaxy M, seri yang lagi kita bahas ini adalah yang paling murah. Sebenarnya, Galaxy M10 punya 2 varian, ada yang 332, ada yang 216. Cuma info yang saya dapet, katanya di Indonesia cuma ada yang versi 2.16GB aja. Strategi ini dipilih Samsung kayaknya buat ngegenjot biar harganya bisa dibawa 2 juta. Ya, kalau diinget-inget jarang juga nggak sih Samsung ngejual handphone cuma sejutaan? Well, ya pernah ada, tapi kan itu spek sama desainnya biasa banget. Beda sama Galaxy M10 yang kalau dilihat-lihat masih cukup oke kok tampilannya. Ya, kalau dibanding flagship Samsung emang beda jauh ya, tapi seenggaknya bisa bersaing lah sama smartphone merek lain di rentang harga yang sama. Saya sih seneng sama Galaxy M10 karena handlingnya enak. Walaupun punya tagline, sobat anti-lobet. Tapi, bodinya kerasa tipis dan nggak berat. Pakai desain unibody dari plastik polikarbonat, Galaxy M10 ngegendong baterai 3400 mAh. Kapasitas segede itu sih kalau diukur-ukur masih oke ya buat nyuplai daya di Galaxy M10. Soalnya, kan overall spesifikasinya nggak tinggi-tinggi amat. Saya ngetes pakai satu SIM card buat dipakai aktif seharian sekitar jam 6 sampai jam 7 malam itu baterainya suka masih nyisah 20%. Jadi, kita cukup ngecas sehari sekali aja. Bisa pas tidur atau sebelum aktivitas pagi-pagi buta. Kenapa harus pagi-pagi buta? Karena biar waktunya cukup. Soalnya, Samsung cuma ngasih casan 5W. Jadi, butuh waktu sekitar 3 jam buat full charge. Intinya, baterai 3400 mAh di Galaxy M10 udah lebih dari cukup deh. Karena konsumsi daya hardware-nya kan nggak tinggi. Misalnya aja layarnya. Ukurannya emang gede, 6,2 inci. Tapi kan resolusinya standar 720p. Awalnya sih saya sempat ada tanya ya. Udah selu-zone aja gitu kualitas layarnya kayaknya bakal jelek. Tapi pas liat langsung, justru kebalikannya. Panel PLS yang dipadun resolusi 720p di Galaxy M10 sama sekali nggak ada jelek-jeleknya. Bikin puas lah buat hape sejutaan, apalagi bezel-nya udah tipis. Paling minusnya nggak ada fitur auto-brightness. Dan untuk kesekian kalinya, gue harus bilang kalau resolusi layar 720p buat hape menengah ke bawah itu sama sekali nggak boleh diprotes. Karena kita juga bakal dapet benefit pas main game. Sehingga GPU-nya jauh lebih enteng pas harus render grafis kompleks. Misalnya, kayak game Asphalt 9 sama PUBG Mobile. Dimainin di Galaxy M10 masih terasa ada lag. Kebayang kan kalau seandainya resolusi layarnya Full HD yang ada malah nggak bisa main game sama sekali. Kalau kalian penasaran, kenapa Samsung Galaxy M10 lebih pas untuk mainin game-game kasual yang grafisnya nggak terlalu tinggi? Yaitu karena GPU-nya. Maklumlah single-core Mali-T830. Sedangkan chipsetnya termasuk mayan. Pakainya chipset 14nm Exynos 7870 yang sebelumnya pernah dipakai di sebagian Galaxy J dan juga Galaxy A seri setahun lalu. Skor AnTuTu-nya itu sekitar 60 ribuan, jadi kira-kira setaranya sama Snapdragon 825. Nah, satu lagi yang lumayan jadi ngelimit performa Galaxy M10, khususnya buat proses loading ataupun buat multitasking sambil main game itu karena RAM-nya cuma 2GB. Makanya loading pas buka PUBG Mobile jadi lebih lama dari biasanya, tapi sebenarnya kalau multitasking cuma kayak buat browsing sambil buka medsos sih ya nggak ada kendala. Terus juga perlu diperhatiin kapasitas memori internalnya itu cuma 16GB yang efektif bisa dipakai itu 12GB. Jadi kalau install game berat pasti bakal cepat habis. Cuma kalau buat sekedar nyimpen file sih pasti cukup lah. Atau bisa juga pakai microSD karena ada slot dedicated-nya. Oh iya, satu hal yang agak beda nih dari Galaxy M10 adalah ketiadaan sensor fingerprint. Tapi Samsung nyediain fitur face unlock yang performanya lumayan. Maksudnya performanya oke pas cahaya banyak, tapi nggak oke pas gelap. Next, kita ngomongin kameranya ya. Konfigurasi 13MP f1.9 dan 5MP f2.2 buat motret ultrawide. Terus ada juga fitur live focus-nya, tapi kedua lensanya ini sama-sama nggak punya OIS atau ACE. Buat HP sejutaan, saya bilang kualitas kameranya ini udah memenuhi standar. Bisa ngasih detail yang oke selama cahaya cukup. Tapi, problematika kamera HP-HP entry level masih tetap ada di Galaxy M10 ini. Selain cukup kualahan pas motret di kondisi kurang cahaya, kamera Galaxy M10 ini juga cukup kerepotan di kondisi terik. Saya sering dapet foto yang kalau nggak overexposure, ya underexposure. Tapi sekali lagi, selama cahayanya nggak terlalu terang atau nggak terlalu gelap sih, udah masuk kategori memuaskan. Oke, segitu aja kali ya videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat menikmati.